Halo geng selamat pagi welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya pagi-pagi ini mesti ngopi jadi kita akan bikin kopi udah lama nih nggak membrook di video menggunakan stareso mirage tapi kalau day to day saya sering pakai ini cuman kita akan perdana mengupas si hasil manual roasting saya si blend Lalita sama calbesa kita akan cobain rasanya di siapa stareso mirage seperti apa kita timbang dulu 16 gram kalau based on pencuman saya aromanya lebih ke coklat sama kacang-kacang almon mungkin Hai sama ales putih untuk dibikin espresso saya kemarin starting bahas sedikit ya dibikin espresso sweet flash putih lebih ke coklat sama nati almon mungkin tepatnya tapi kalau dibawa ke apa ke es kalau kopi susu ini akan beda lagi rasanya nah kali ini saya akan biasanya ya biasanya di stareso mirage ini sedikit sedikit netral tepatnya kalau buat saya dia tuh somehow suka jujur memberikan rasa kopi walaupun orang bilang stareso mirage stareso mirage itu adalah alat kopi lebih bercandaan Iya mungkin ya tapi gini teman-teman cuma gini alat kopi itu juga selera ya kadang ada satu teman alat-alat juga mem mem apa buat dia tuh setiap kopi itu ini keunggulannya ini kayaknya dia paham banget gitu kalau saya enggak sepaham itu sih bahkan mungkin kalau dibilang saya buka alirannya bukan pengal penganut kalau alatnya dulu se-alirannya penganut ikan-teman dark banget nih kalian nanti kita lihat ya hasil manual roasting saya untuk houseblend espresso slow roast ini dark dan dia tuh kalau dibikin es kopi susu gila banget enak banget taslet sadis sepas ini buat saya ya karena kopi masalah selera jadi mungkin ini selesai selera saya besoknya semoga kita punya meneliti banyak kesamaan terus dulu buat kalian yang penasaran ini saya di gilingan One Zpresso je plus empat ya memang saya mau bikin americano ala-ala black ala-ala menggunakan stylus america black banget ya roastingannya tapi enggak sepekat nih terangnya segini dan pedas pas ya enak banget orang lain let's bro tamping dulu ya kita samping dulu memang tamping ini enakan pakai stempel FTC soalnya ini ternyata setelah selesai aduh selesai pakai lama-lama enggak pas ya kayaknya saya butuh yang 53 atau 54 kita suang saya pakai suhu 93 derajat celcius ya kali ini air di 180 kurang lebih kalau untuk dipenuhi ini sangat pernah perketimbangan sekarang tapi kalau untuk bikin Nespresso saya mencari angka di 90 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 mari kita cicipin Hai kremennya amazing ya aromanya dulu aromanya floral malah disini fruity sama coklat ya sweet banget Hai Lalita Megasari orange berbun sama cel besa dan ceh etopia X Indonesia kita seruput krimi Hai Biko floral ya rasanya matching enak banget gilisius hai 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 lebih kecoklat so tahu ya saya iyalah floral ales fruity coklat dan kacang sedikit hint spicy sedikit cloth mungkin hai 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 cuma ada vanila senses ya Hai krimi vanilla bedanya medium-medium body ya untuk saya set di 16gram tetap enjoyable buat di gini ini nggak ada hint bitter sama sekali nih di agak mengecewakan kalau buat saya kalau kopi dibikin americano gini dengan espresso nih biasanya harusnya create intensitas beater yang buat kita pagi-pagi melek hai 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 sweet vanilla coklat untuk overall prola apa floral belas acidity tapi suitnya tetap ada sama brown sugar ya after testnya nearly brown sugar ngawang-ngawang hai 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 sama ada sensus berisnya atau beri apaan beri prima kali ya oke teman-teman oke menarik sekali Oh bah blend saya saya lagi nunggu apa lagi nunggu vakum apa vakum plastik jadi belum apa habis vakumnya saya akan saya vakum aja sayang nih akan saya vakum supaya rasanya tetep intens dan ini udah berarti ini dua hampir 17 hari roster resting ya kita akan vakum stok kopi lagi berlimpah jadi saya akan ada yang mention IG pengen langsung nyobain akan saya lempar mungkin ya langsung tapi khusus Jakarta aja tapi kalau buat yang pengen buat yang khusus sesi berbagi nanti akan saya roasting si desa sekali lagi ya tetep tunggu aja belum ada waktu saya nggak mungkin roasting di sini teman-teman karena disini tuh anginnya kenceng jadi takutnya malah kurang maksimal hasilnya jadi mesti di desa ala-ala ya si manual roasting ya di anginnya kecederungan enggak ada angin dan saya bisa konsentrasi kalau disini tuh panas dan lainnya jadi kalau gerah itu bikin saya nggak konsentrasi itu aja kalau untuk lalu di Tamegaseri XL besar ini memberikan keterkejutan rasa rasa tersendiri buat saya aromanya oke teman-teman sebelum pergi ke kantor kita akan kelas teguk ya mantap asli mantap the best enak rasanya tuh kayak apa menyejukkan menyejukkan batin menyejukkan jiwa kayak dapet ceramah dari seorang ustad di subuh-subuh yang menenangkan jiwa enak banget adem rasanya dingin aftertestnya tuh dingin ya kayak dahin minnya oke sampai ketemu di copy-copy ala-ala berikutnya chao Sampai jumpa di video selanjutnya